Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh UKM 5 Wasila UIN Alauddin Makassar melakukan kegiatan technical meeting dan screening menuju in-house training jurnalistik yang ke-22 yang dimana kegiatan ini dilakukan selama 3 hari dimulai pada 2 Juni 2023 sampai pada hari ini 4 Juni 2023 dan informasi tambahan setidaknya ada 42 peserta yang sampai saat ini masih bertahan ada beberapa rangkaian acara screening yang dimulai pada Sabtu 3 Juni 2023 namun sebelum memulai screening peserta terlebih dahulu pawai keliling kampus 2 UIN Alauddin Makassar dengan sesekali menyanyikan yel-yel dan membagikan selebaran peserta juga melakukan aksi simbolik penolakan pembungkaman dan pembatasan mahasiswa oleh birokrat kampus di depan gedung rektorat kampus 2 UIN Alauddin Makassar setelah itu dilakukan screening di Bundaran Taman PLN UIN Alauddin Makassar dan pada hari kedua pelaksanaan screening ke-22 peserta diberikan tugas berupa makalah kemudian didiskusikan sesuai kepeminatan yang ada di UKM 5 Wasila mulai dari keponulisan, penyiaran, desain dan layout, fotografi dan videografi saat ini saya sudah bersama dengan calon peserta in-house training jurnalistik yang ke-22 baik bisa diperkenalkan nama dan jurusan? bisa kak, perkenalkan nama saya Arya SB dari jurusan ilmu perpustakaan ya baik Arya, selama mengikuti kegiatan selama 3 hari ini apa yang menjadi kesan dan pesan dari Arya sendiri? baik setelah mengikuti rangkaian kegiatan yang diadakan oleh UKM Wasila ada pun kesan yang saya berikan itu sangatlah baik dikarenakan ada beberapa rangkaian kegiatannya yang sangat menarik seperti ketika PAO yang dilakukan mengelilingi Universitas UIN Alauddin Makassar dan meneriakan yel-yel dan ada pun kalimat yang membuat saya terpantik untuk terjung ke dalam dunia jurnalistik lebih dalam yaitu jika mulutmu disumpal maka angkatlah penamu saya perkenalkan saya mahasiswi dari jurusan biologi atas nama Rosdiana dari Fakultas Sains dan Teknologi Rosdiana, apa yang menjadi kesan dan pesan Rosdiana setelah mengikuti 3 hari kegiatan dari Wasila ini sendiri? baik ada pun kesan dan pesan saya selama masa screening ini yang pertama kesan dari kegiatan selama 2 hari ini menurut saya kegiatannya lumayan seru karena dari mengenal beberapa teman dari jurusan lain kemudian mendapatkan ilmu baru dan membuka wawasan lebih jauh mengenai apa sih itu jurnalistik dan mengetahui apa-apa saja yang dian diwadahi oleh Wasila itulah tadi rangkaian acara teknikal meeting dan screening menuju in-house training jurnalistik ke-22 sampai jumpa di in-house training jurnalistik ke-22 saya Heni Mostari, Des Vianang, UIN Alauddin Makassar mengabarkan dari Wasila amin